20.000 kendaraan pemudik memadati jalur tol pasuruan ProBolingo atau PAS Pro per hari mendekati lebaran. Meski mengalami lonjakan hingga 50%, namun arus lalu lintas tol PAS Pro masih lancar dan belum mengalami kemacetan. Dalam dua hari terakhir, tak kurang 20.000 kendaraan memadati tol PAS Pro per hari. Titik puncak kepadatan berada di gerbang tol Lecus yang merupakan gerbang ujung timur tol PAS Pro. Padahal pada hari-hari biasa, hanya ada 14.000 kendaraan yang melintas di tol ini per hari. Peningkatan volume kendaraan mencapai 50% per hari selama musim mudik. Hingga Senin pagi, kepadatan arus lalu lintas di jalur tol PAS Pro belum berdampak pada kemacetan. PT. Jasa Marga, tol PAS Pro sendiri telah menyiapkan kendaraan RIDER untuk mengurai kemacetan. Diperkirakan hari Senin merupakan puncak arus mudik, sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada tiga hari setelah hari raya. Yaidul Fitri.